Hai assalamualaikum bertemu kembali dengan resep yang baru kali ini saya membuat sop kembang tahu tulang sapi disini rasanya enak banget dan mudah sekali bahannya ditemukan ya teman-teman dan berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sop kembang tahu silahkan disimak sampai selesai pertama-tama kita akan rendam kembang tahu kering dengan air panas selama kurang lebih 10 menit Nah setelah itu ini sudah menjadi layu kita akan saring kemudian kita nanti akan potong kecil-kecil sesuai selera ya teman-teman seperti ini ya selanjutnya kita akan cuci bersih tulang sapi disini saya menggunakan tulang sapi yang sedikit ada dagingnya dan juga ada tulang sum-sumnya Nah setelah dicuci bersih kita akan rebus menggunakan air secukupnya disini saya merebusnya sekitar kurang lebih 5 menit setelah itu kita akan buang air rebusan pertama ini gunanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam tulang sapi Nah setelah itu kita bilas lagi setelah kita bilas kita akan rebus kembali tulang sapi dengan menggunakan air bersih nah disini saya menggunakan panci presto untuk merebus tulang daging sapi dan beserta tulang sum-sumnya disini saya rebus sekitar 10-15 menit ya untuk sayurannya disini saya sediakan wortel buncis dan kentang lalu bagai bumbunya disini saya akan ulek garam secukupnya dulu saya kasih satu sendok makan bawang putih bawang merah beberapa aja ini karena aku potong kecil-kecil jadi kelihatannya banyak ya kemudian saya akan tumbuk dulu sampai halus atau setengah kasar juga boleh teman-teman disini saya tambahkan sedikit pala sepertiga sendok kecil aja ini sekarang udah agak kasar ya jadi enggak terlalu halus sengaja sekarang kita akan oseng yang tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga dia berbau harum dan mengeluarkan aroma aroma bumbu yang harum Nah kalau udah selesai ini udah sudah mengeluarkan aroma harum kita masukkan semuanya atau pertama wortel dulu ya karena wortel itu cepet agak lama ini apa namanya agak lama matengnya jadi wortelnya dulu kita oseng-oseng kita tambahkan sedikit air biar cepet mateng itu kalau udah sedikit mateng ini kita masukkan semuanya yang lain tentang dan juga buncis kita aduk rata setengah mateng kita masukkan dulu tahunya tahu yang tadi kita oseng-oseng dulu ini akan saya aduk lagi ini sudah mulai layu ya teman-teman kita akan masukkan ke dalam panci kuah buah panci kuah dari tulang tadi ini teman-teman sudah mendidih dan dia udah mateng karena sudah saya angkat tadi pakai preso sekitar 10 menit kita akan masukkan sekarang sayurannya ini banyak banget isiannya teman-teman tapi nanti saya akan kasih tambahin airnya supaya lebih enak ya sekarang saya tambahkan air dulu nah sekarang kita biarkan dulu mateng nah teman-teman ini udah masuk ya semuanya kuahnya juga udah saya tambahin lumayan banyak isiannya juga banyak tapi nggak apa-apa teman-teman ini isiannya bisa dimakan gitu aja tanpa kuah juga boleh ini udah saya icipin masih kurang garam jadi saya akan tambahkan garam dan lada ladanya tadi kurang jadi kurang pedas saya tambahin setengah sendok teh sama aku tambahin garam karena kurang asin tambahin garam 1,5 sendok teh jadi totalnya 4 sendok teh garamnya ya teman-teman kalau mau ditambahin gula silahkan saya akan tambahin gula gula dikit aja untuk penyedap aja kita aduk nah sekarang kita tinggal nambahin daun bawang yang dipotong kecil-kecil atau dipotong 5 cm nah ini tinggal nunggu sampai mendidih kemudian kita angkat ya nah ini aku kasih daun bawang yang sudah saya potong-potong ini aku simpen di kulkas di freezer ya jadi gampang banget teman-teman kalau mau masak cepet itu semuanya bisa disiapkan dari awal ya ini saya akan kasih dulu ya secukupnya ya biar wangi kemudian saya tambahkan juga bawang merah goreng ini makin mantul rasanya ya teman-teman oke sekarang saya mau nyoba makan pakai nasi ya teman-teman bismillah wow enak banget ini aku ambil dulu sum-sumnya jadi dari tulang sum-sum oh udah makan begini aja pakai sambal mau pakai tempe tahu ayam goreng boleh-boleh aja bebas ya teman-teman hmm ini enak banget sekarang aku akan tambahkan dulu pakai sambal ini sambal buatan sendiri ini sambal bawang resepnya juga ada di channel ini ya teman-teman 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 teman-teman